Coba curi teman-teman Ini kalau di luar semangat sekali ya Kalau di kelas tidak semangat Kalau di kelas itu kan penjara Masih dulu penjara Tapi orang yang bisa menemukan makna dan nikmah di ruang kuliah itu akan menjadi orang yang masyarakat Jadi kalau kelas selalu dimaknai sebagai penjara yang mati Kita tidak akan pernah menjadi orang yang masyarakat Itu poin penting saya disitu Dan pelajaran tentang pemerintahan yang saya sampaikan Dari kata 21 maupun 22 Itu di teori pemerintahan Itu memang baru bagian Dan karena permintaan teman-teman palitial untuk menghubungkan antara pemerintahan Dengan desa Maka saya secara garis besar akan mengambil pelajaran itu Yang bisa menghubungkan antara desa dan pemerintahan Nah ada satu prinsip begini Bahwa desa itu adalah pemerintahan awal yang jauh lebih tua dari orang negara Itu poin awalnya disitu Dan nanti kita bisa menemukan pelajaran bermakna Dari kalimat kunci yang saya sampaikan Kemudian pelajaran yang kedua Kita bisa mengambil rikmah dari Pemerintahan dalam negara republik Atau lebih gampang adalah pemerintahan republik Jadi dua poin ya Dalam pemerintahan republik dan dalam desa Sebagai pemerintahan awal yang sudah ada jauh lebih tua daripada negara Nah dari dua poin ini Itu melahirkan satu konsep yang kita sebut dengan republik bisa Jadi desa itu sebuah republik Sebelum kita mengenal negara republik Bisa itu juga republik Meskipun itu Diatanya romantis Tetapi bisa sebagai pemerintahan awal itu punya jirikas republik Kalau republik itu intinya republik itu sama dengan Apa sama dengan rakyat plus warga negara Itu kalau di zaman sekarang yang begitu ya Nah satu poin yang mau saya sampaikan Dari pelajaran dua poin itu Dari pelajaran desa maupun dari pelajaran republik Bahwa pemerintahan itu bukan perkantoran Itu yang harus ditangkap Jadi artinya kita salah besar kalau melihat pemerintahan itu hanya dari sisi kantor-kantor Entah itu kantor desa, kantor negara Yang mereka ada strukturnya, ada organisasinya, ada personalnya Ada pekerjaannya, ada perencanaannya, ada penganggarannya Tapi mereka hanya sibuk di dalam kantor itu Yang sama sekali tidak berguna untuk orang banyak Jadi pemerintahan itu bukan ilmu perkantoran Bukan juga bukan ilmu perkapalan Nah yang penting untuk kita tangkap dari pelajaran desa Bahwa pemerintahan harus kita maknai sebagai asosiasi manusia Atau pergaulan hidup bersama Pergaulan hidup bersama ini yang harus kita tangkap Di dalam pergaulan hidup bersama Itu ada hajat hidup orang banyak Kalau sekarang disebut dengan kepentingan masyarakat sempat Dalam dan dan desa Dan hajat hidup orang banyak itu bisa dalam pintu air Hutan Kemudian di dalam tanah dan sebagainya Atau kalau dalam hal pemerintahan daerah Ada sebutan namanya urusan pemerintahan Hanya hidup orang banyak itu sama dengan kepentingan Dan kepentingan dan kepentingan ini menjadi inti dalam politik Ya karena itu pemerintahan itu gak bisa lepas dari politik Meskipun politik itu tidak mesti berbicara pemerintahan Jadi kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan Ketika berbicara pemerintahan Itu tidak boleh mengabdekan politik Jadi tadi Bajar hidup orang banyak Ya itulah politik Dan saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan Kita itu mengenal Ada politik dan ada politis Kalau di bahasa Inggris kan Politis itu disebut sebagai political Tetapi kalau politik di bahasa Inggris kan menjadi politics Political atau politis itu Bicara mengenai strategi, taktik, siasat Untuk meraih kekuasaan Bisa juga politis itu bermakna sebagai Ini ya, sebagai konflik Sebagai pertengkaran Untuk merebutkan kursi Merebutkan kekuasaan Memperebutkan harta benda dan sebagainya Dan politis itu ada di mana-mana Itu melekat pada manusia Dan politik atau politik Itu adalah sebuah Cara juga untuk menyelesaikan Yang politis itu Politis itu yang konflik tadi Itu secara bersantapan Jadi politis itu intinya adalah Bicara tentang nilai 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 itu sesuatu yang Yang berharga Dia bisa bermakna perdamaian Bisa bicara Kalau dalam konstitusi kita itu ya Bersatu, berdaulat, adil, dan makmul Jadi kalau Bersatu, berdaulat, adil, dan makmul Itu kalau Dibungkus Menjadi satu kata namanya Kejahtera Kejahtera Ya, jadi itu dimensi Kedua ya Dimensi pertama kan Pergabungan hidup bersama Dimensi kedua itu ya Hacer hidup kurang banyak Yang ditamaknai sebagai Politik Kalau politis itu yang nilai Tetapi interseksi diantara Politikal dan politis itu adalah Interes dan kekuasaan Jadi, kepentingan dan kekuasaan Itu tidak bisa lepas Dan oleh karena itu Ketika kita bicara tentang Tentang pemerintahan Maka Pasti akan ada Kekuasaan Pasti ada di situ ya Dan kita mahasiswa pemerintahan Tidak boleh Anti politik Anti kekuasaan Karena yang disebut dengan kebaikan Atau milih-milih kebajikan Itu tidak akan mungkin bisa diraih Tanpa kekuasaan Tapi ada juga Kekuasaan yang politis tadi ya Kekuasaan yang Bagaimana direbut dengan Geriak Dengan susah payah Bahkan dengan politik uang Dan sebagainya Tetapi Ada satu nilai Atau yang Yang ada dalam politis itu Mengandung nilai Bagaimana meraih Kekuasaan dengan nilai Dan tentu saja Meraih kekuasaan juga dengan Sada Itu sesuatu hal yang biasa Dan poin penting yang Mau saya katakan bahwa Ya pemerintahan itu adalah Kekuasaan Kekuasaan yang digunakan Untuk mencapai Kebaikan bersama Di dalam Pergaulan hidup bersama Jadi maknanya disitu ya Sehingga Kekuasaan yang Ternyata nilai sih ya Seperti Misalnya setiap calon Kepala Pisa Calon kepala daerah itu Menyampaikan Bisi misi Nah Bisi misi itu Makanya kan Selalu baik Misalnya Mau mengangkat Kemakmuran Mau meningkatkan Kemajuan daerah Itu kan itu nilai Itu yang bisa sebut Sebagai Politics Jadi itu Cita-cita yang ideal Itu disebut Politics Tapi kalau Misalnya Anda menganggap Politik itu Sebagai sesuatu Yang kotor Yang diuncari Yang diuncikan Itu disebut Sebagai Politics Atau Political Nah itu ada Di mana-mana Di dalam Desa juga ada Karena Satu tadi ada Pergaulan Yang kedua Ada jahidup Yang ketika Ada Kekuasaan Intinya disitu ya Jadi sebelum ada Negara Kita bisa Mengambil Pelajaran dari Desa Ada seorang Profesor yang Mengatakan bahwa Desa itu Pemerintahan Palsu Profesor itu Punya Gareh Mengapa Desa sebagai Pemerintahan Palsu Karena Desa itu Tidak punya Konsil Tidak punya Konsil Tidak punya Konsil itu Kayak DPR Lagi Tapi itu kan Soal Prosedur Bahwa Politik itu Tidak harus Diwujudkan Melalui Konsil Melalui Sebagai Perwakilan Kalau orang Berkumpul Bermusyawarah Berdebat Mengenai Kepentingan Lalu mengambil Keputusan Itu namanya Konsil Kita Musyawarah Itu juga Konsil Jadi Musyawarah Desa Itu adalah Wadah Politik Ketika Orang itu Menyampaikan Gagasan Menyampaikan Aspirasi Berdebat Lalu Mengambil Keputusan Itu disebut Sebagai Voltaik Segini loh Maksud saya Jadi artinya Memandang Pemerintahan Jangan terlalu Formal Artinya Kalau Menurut Profesor itu Kalau Desa Tidak punya Konsil Dalam Pemerintahan Formal Maka Dia tidak Bisa disebut Sebagai Pemerintahan Atau Istilah dia Pemerintahan Palsu Kemudian Yang kedua Menurut Profesor itu Desa itu Tidak punya Organ-organ Yang Dijalankan Oleh Apara Situ Negara Jadi Itu Tradisional Jadi Maksud saya Ya Pemerintahan Itu Praktek Pemerintahan Itu Sudah Ada Sebelum Para Profesor itu Membuat Teori Jadi Artinya Pemerintahan Itu Tidak Semata-mata Tergantung Pada Keberadaan Afarat Situ Negara Atau PNS Malah Justru Sebaliknya Di kantor Kecamatan Itu Kantor Kecamatan Itu Semuanya PNS Tapi Dia Tidak Bisa Disebut Sebagai Pemerintah Kan Disana Di Laten Di Kecamatan Jogunalan Itu Ada Babura Bertuliskan Pemerintah Kecamatan Jogunalan Itu Ngawur Sengawur Ngawurnya Beruntung Camatnya Bukan lulusan APNB Lulusan Tempat lain Lulusan APNB Malu Punya Punya Camat Tidak 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 Hukum Yang Mengatakan Bahwa Camat Dan Kecamatan Itu Sebagai Pemerintah Dia Pemerintahan Tetapi Tanpa Pemerintahan Pemerintahnya Tidak ada Dan Pemerintahan Pun Dia Hanya Sebagian Kecamatan Jadi Lebih Tepatnya Kecamatan Itu Adalah Administrasi Kecamatan Administrasi Pemerintahan Itu Contohnya Terus Kemudian Yang Ketiga Profesor Itu Punya Alasan Bisa Itu Sebagai Pemerintahan Palsu Karena Bisa Itu Tidak Menenggarakan Pelayanan Publik Pemerintahan Menurut dia Itu Yang Menenggarakan Pelayanan Sisi Jadi Pelayanan Publik Itu Diukur Dengan Administrasi Ada Barang Jasa Yang Dideriver Tapi Profesor Itu Tidak Melihat Bahwa Desa Itu Juga Memberikan Layanan Publik Dalam Itu Misalnya Membagi Air Atau Menyelesaikan Sengketa Antara Warga Antara Satu Keluarga Dengan Keluarga Yang Lain Itu Juga Perang Pemerintah Meskipun Bukan Mengandung Pelayanan Tetapi Mengandung Selindungan Jadi Artinya Apa Artinya Pelajaran Kita Dari Republik Bahwa Pemerintah Pemerintah Dalam Pemerintah Itu Tidak Hanya Melayani Tapi Juga Melindungi Kalau Orang Jawa Itu Punya Istilah Pampung Bisa Itu Tugas Utamanya Adalah Paling Pandung 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 Itu Berbagi Pandung Itu Memberikan Arah Pandung Itu Berbagi Itu Fungsi Pemerintah Bisa Dari Waktu Kewaktu Itu Yang Memberikan Distribusi Atau Yang disebut Pelayanan Entah Mendistribusikan Air Mendistribusi Tanah Atau Distribusi Yang lain Bantuan Panduan Sosial Atau Bantuan Yang lain Gitu Jadi Artinya Itu Teori Yang Dimiliki Profesor Itu Sebenarnya Dugur Dan Saya Mengatakan Bahwa Yang Palsu Bukan Pemerintahan Desa Tetapi Pengetahuan Profesor Itu Tentang Pemerintahan Jadi Pengetahuan Dia Itu Terlalu Formalis Terlalu Pemerintahnya Ada Tapi Tidak Ada Pemerintah Dalam Arti Yang Sebenarnya Pemerintahan Ada Tetapi Wujud Konkretnya Perkantoran Jadi Orang Sibu Di Kantor Itu Pemerintahan Tapi Lebih Sempit Lagi Pemerintahan Mengalami Penyempitan Menjadi Perkantoran Atau Kalau Di Zaman Sekarang Namanya Perkapalan Sehingga Umum Pemerintahan Yang Ada Di Bantung Di Dati Angor Di Tempat Tempat Lain Termasuk Di UNY Muhammadiyah Itu Saya Katakan Mereka Itu Bukan Memperlajar Ilmu Pemerintahan Tapi Ilmu Perkapalan Perkapalan Ini Kapal Ini Metafora Jadi Menurut Mereka Pemerintahan Itu Bisa Di Ibaratkan Sebagai Kapal Nah Koda Itu Pemerintahan Kapal Itu Akan Mencapai Pada Satu Tujuan Dan Kemudian Penumpang Itu Penumpang Kapal Itu Adalah Pergangga Sehingga Dalam Prakteknya Nanti Dalam Praktek Sehari-hari Para Penumpang Itu Disebut Sebagai User Atau Customer Bagaimana Memberikan Pelayanan Prima Pada Para Penumpang Pada User Pada Customer Bukan Pada Citizen Jadi Konsep Citizen Ini Nanti Akan Terjadi Sangat Penting Bagi Kita Itu Dirusak Dengan Berbagai Hal Termasuk Konsep User Konsep Customer Konsep Benevisory Kalau Kita Belajar Tentang Pembangunan Tentang Program Pembangunan Pembangunan Maka Kita Akan Mengenal Konsep Kelompok Sasaran Atau Benevisory Itu Semuanya Meruntuhkan Atau Mengganggu Cita-cita Kita Tentang Keluarga Negaraan Jadi ketika Kita Bicara Tentang Keluarga Negaraan Berarti Kita Itu Ngomong Mengenai Idealisme Tapi kan Satu Formalisme Yang Profesor itu Formalisme Termasuk Teori Perkapalan Itu Juga Masuk Dalam Formalisme Yang Kedua Kita Melihat Fakta Lalu Yang Ketiga Adalah Idealisme Jadi Yang Saya Sampaikan Di awal Bisa Sebagai Pemerintahan Awal Sebagai Pergaulan Hidup Bersama Itu Adalah Idealisme Termasuk Citizenship Warga Negaraan Nanti Kita Akan Sampaikan Kita Hari Ini Konsep Citizenship Atau Warga Negaraan Itu Masih Jauh Dari Harapan Dibanggu Oleh Konsep Namanya Netizen Ya Netizen Saya Ya Anda Sudah Nakrap Netizen Warga Apa Ya Warga Net Warga Media Jadi Warga Net Atau Netizen Itu Saya Sebut Sebagai Kerumunan Kerumunan Ya Jadi Dia Kerumunan Jadi Dia Bukan Warga Negara Dan Media Sosial Itu Merupakan Negara Bagi Netizen Jadi Negara Mereka Itu Disebut Media Sosial Jadi Kalau Orang Yang Sipu Di Media Sosial Itu Berarti Disebut Netizen Bukan Sintizen Seperti Ya Nah Ini Ilham Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Dari Pemerintahan Republik Itu Punya Idealisme Yang Luar Biasa Republik Itu Artinya Dia Ini Ya Ini Ya Republik Itu Rakyat Dan Warga Nah Mau Tidak Mau Ketika Kita Bicara Rakyat Itu Bicara Politik Lagi Sehingga Saya Akan Menyampaikan Dua Hal Hakikat Pemerintahan Dalam Republik Atau Pemerintahan Republik Itu Ada Dua Yang Pertama Pemerintahan Itu Berpangkal Dari Politik Berhujung Pada Ekonomi Jadi Pangkalnya Dalam Politik Politik Itu Apa Politik Itu Kehendal Orang Banyak Kehendal Rakyat Kepentingan Rakyat Kepentingan Rakyat Itu Apa Itu Sama Dengan Silah Keempat Pancasila Yang Dibicarakan Buah Bibir Orang Banyak Itu Namanya Kepentingan Rakyat Yang Diomongkan Orang Orang Dari Daerah Kedaerah Itu Namanya Rakyat Misalnya Orang Bicara Air Berarti Air Itu Adalah Gendarah Di Maketan Problemnya Kumpul Langkah Itu Namanya Rakyat Jadi Rakyat Itu Gampang Tidak Perlu Dipeliti Sampai Berbuing-buing Pakai Proposal Pakai Bukti-bukti Atau Yang Sekarang Disebut Evident Based Person In case Gak Harus Begitu Jadi Suara Rakyat Itu Ya Bisa Ditanya Di Sini Di Kabupaten Ini Yang Paling Banyak Memperoleh Perhatian Menjadi Buah Bipin Apa Bisa Masem-Masem Antara Daerah Oh Disini Isu Yang Paling Utama Dalam Pengangguran Di Kabupaten Lain Oh Air Oh Disini Soal Kekeringan Dan Sebagainya Itu Artinya Rakyat Jadi Politik Itu Harus Menjadi Awal Kementer Aspirasi Hukum Yang Kedua Jadi Kalau Ini Namanya Politik Yang Di Ujung Sana Namanya Ekonomi Ekonomi Itu Bicara Tentang Kemampuan Kalau Politik Bicara Tentang Geleja Di Tengah Itu Ada Hukum Hukum Itu Adalah Saluran Atau Koridor Karena Kalau Ini Barat Air Kalau Mengalir Tanpa Saluran Air Akan Mengalir Kemana Mana Akan Sumpah Kemana Mana Ini Sama Dengan Sebenarnya Orang Minacabo Sumatera Barat Bahwa Dimokrasi Itu Bagikan Kayu Yang Dibakar Secara Bersilang Di Dalam Tungku Untuk Menanak Nasi Itu Makanya Luar Biasa Jadi Tungku Itu Sama Dengan Koridor Jadi Cara Kita Membakar Kayu Itu Ada Di Tungku Bukan Di Tungku Dan Kayu Harus Dibakar Secara Bersilang Karena Dengan Bersilang Itu Akan Menghasilkan Api Yang Lebih Besar Bersilang Itu Namanya Berdebat Berdialetika Kayu Bersilang Itu Metafora Perdebatan Atau Yang Kita Sebut Dengan Demokrasi Deliberatif Musyawara Berdebat Dalam Silah Keempat Permusyawaratan Itu Namanya Perdebatan Dan Tujuannya Untuk Menanak Nasi Jadi Itu Sama Politiknya Yang Membakar Itu Tungku Adalah Hukurnya Terus Caranya Cara Menahan Nasi Dan sebagainya Lalu Nasi Itu Adalah Simbol Metafora Kemakmuran Jadi Itu Satu Paket Satu Aliran Jadi Anda Jangan Percaya Pada Konsep Supremasi Hukum Para Mahasiswa Hukum Para Selesaian Hukum Makan Selalu Berbicara Hukum Sebagai Panglima Atau Supremasi Hukum Jangan Percaya Itu Hukum Itu Koridor Seperti Tuku Nanti Kalau Supremasi Hukum Hukum Sebagai Panglima Maka Politik Harus Tunduk Pada Hukum Itu Namanya Tilami Tetapi Kalau Hukum Harus Tunduk Pada Politik Itu Namanya Kelaliman Lalim Atau Dispotismal Pejabat Sebuah Kantor Mengatakan Kantor Ini Adalah Sayang Atau Louis Ke-14 Di Perangis Mengatakan Leta Semua Negara Adalah Sayang Itu Namanya Kelaliman Hukum Itu Yang Mulutnya Dia Itu Jadi Hukum Tidak Bekerja Jadi Kalau Politik Tanpa Hukum Itu Disebut Seperti Dispotisme Kalau Hukum Tanpa Politik Disebut Seperti Tilani Dua-duanya Itu Punya Konsekuensi Sangat Tidak Baik Terhadap Kedawatan Layat Dan Angkat Mantap Namusia Keduanya Kita Menyampaikan Kritik Kalau Ada Orang Ngomong Supremasi Hukum Tidak Ada Supremasi Hukum Kalau Kita Mengenal Dalam Pemerintahan Republik Maka Kedaulatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi Hukum Tertinggi Itu Kedaulatan Rakyat Kalau Di Zaman Pandemi Kemarin Keselamatan Rakyat Sebagai Hukum Tertinggi Sehingga Fungsi Pemerintah Yang Paling Utama Adalah Memberikan Proteksi Kepada Rakyat Supaya Mereka Selamat Nah Kalau Zaman Republik Yang Normal Maka Tugas Pemerintah Adalah Memuliakan Rakyat Menjaga Kedaulatan Rakyat Kalau Zaman Pandemi Zaman Darat Adalah Keselamatan Rakyat Begitu Itu Saya Kira Prinsip Dan Kemudian Yang Di Tengah Itu Lalu Setelah Hukum Adalah Administrasi Administrasi Itu Soal Cara Soal Cara Yang Paling Penting Bagaimana Administrasi Itu Berpikir Menciptakan Efektivitas Atas Genda Politik Jadi Genda Politiknya Dihumuskan Lalu Dia Membuat Efektivitas Tetapi Kalau Administrasi Mengatur Politik Itu Revol Juga Itu Namanya Disebut Sebagai Kekuasaan Birokratik Politik Disuruh Mengikuti Administrasi Lalu Karena Itu Ini Aniran Ini Nanti Dari Administrasi Akan Membuahkan Ekonomi Namanya Kemakmulannya Nah Itu Kalimat Itu Saya Ambil Dari Spirit Itu Spirit Konstitusi Kita Bersatu Berdaulat Adil Makmur Ya Yang Bersatu Bangsanya Yang Berdaulat Itu Rakyat Yang Adil Itu Warganya Lalu Yang Makmur Ya Semuanya Jadi Konsepnya Makmur Makmur Itu Bukan Kaya Bukan Kaya Ya Kalau Kaya Itu Namanya Tumbuh Makmur Itu Harus Tumbuh Dan Merata Kalau Hanya Tumbuh Itu Rekening Tambah Terus Tapi Dibagi Pada Orang Lain Gitu Ya Prinsipnya Makanya Dalam Konstitusi Itu Tidak Ada Istilah Kayak Tapi Adanya Makul Tapi Sebelum Itu Semuanya Konstitusi Menegaskan Kecerdasan Bangsa 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 Ini Harus Sergas Untuk Mencapai Yang Empat Tadi Nah Kita Sekolah Kita Kuliah Termasuk Kuliah Di Kelas Maupun Hari Ini Itu Dalam Langkah Untuk Membuat Anda Menjadi Lebih Sergas Pembebasan Lalu Di Kelas Itu Membebaskan Tapi Kalau Kita Malas Sudah Kan Menjadi Orang Bebas Nah Ini Dimensi Yang Ketama Politik Lalu Dimensi Yang Kedua Dalam Pemerintahan Itu Berangkat Dari Rakyat Berpangkal Dari Rakyat Berujung Pada Warga Negara Di Tengah Tengah Itu Ada Kekuatan Besar Bernama Pemerintah Dan Negara Jadi Empat Rakyat Pemerintah Negara Dan Warga Pemerintah Itu Miliknya Rakyat Kalau Negara Miliknya Warga Negara Nah Hubungannya Bagaimana Itu Kan Kalau Dikhlas Kan Saya Ajarkan Oh Itu Ada Tiga Kalimat Kalimat Rakyat Membentuk Pemerintah Pemerintah Gaperni Distret Atau Pemerintah Negara Lalu Negara Itu Memberikan Pelayanan Dan Perlindungan Kepada Warga Negara Negara Itu Siapa Negara Itu ASN Tentara Polisi Jaksa Dan Sebagainya Jadi Jadi Namanya Dari Sana Dan Pemerintah Itu Presiden Sama Wakil Rakyat Parlemen DPR Itu Namanya Pemerintah Itu Gapomen Jadi Gapomen Itu Jangan Hanya Dilihat Sebagai Struktur Tapi Harus Dipahami Dari Dari Gakasan Di Kuliah Negara Dan Kuliah Negara Saya Mengatakan Begini Gapomen Atau Pemerintah Itu Adalah Organisasi Yang Khas Dalam Republik Untuk Membebaskan Manusia Dari Absolutisme Raja Dan Etatisme Negara Jadi Menurut Genealogi Asal-usul Ini Pemerintah Sebelum Pemerintah Itu Ada Negara Sebelum Negara Ada Raja Raja Itu Dimana Mana Itu Tidak Bisa Berkuat Salah Gene Can Do No Wrong Gitu Ya Lalu Pindah Ke Negara Yang Kemudian Kita Kenal Sebagai Negara Hukum Dalam Konstitusi Kalau Kita Bicara Negara Maka Intinya Empat Poin Hukum Administrasi Birokrasi Uang Itu Kalau Kita Bicara Negara Itu Jadi Keada Politiknya Negara Itu Tidak Mengenal Demokrasi Tidak Mengenal Politik Yang Terpenting Bagi Negara Adalah Hukum Hukum Itu Desa 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 Punya Kekuasaan Itu Diserat Kedalam Tubuh Negara Itu Di Eropa Begitu Tetapi Kalau Di Indonesia Tidak Pernah Bahas Jadi Dalam Sejarah Dimana-mana Yang Namanya Desa Itu Adalah Antipod Negara Antipod Itu Musum Negara Itu Dimana-mana Begitu Sehingga Ini Ada Pengalaman Di Berbagai Belah Dunia Bagaimana Negara Memperlakukan Desa Kalau Di Eropa Ya Desa Itu Dilenyapkan Tidak Ada Desa Di Sana Semuanya Dikonsentrasikan Di Dalam Tubuh Negara Sehingga Disebut Sebagai Etatisme Negara Etatisme Itu Paham Serban Negara Ya Kalau Serban Negara Itu Berarti Pak Poin Tadi Selalu Ngomong Hukum Birokrasi Administrasi Dan Uang Bagaimana Uang Itu Dicari Sebanyak Banyaknya Dan Bagaimana Membagi Uang Itu Kepada Walaian Negara Sehingga Ada Satu Paradigma Tentang Ilmu Pemerintahan Yang Ini Disampaikan Oleh Namanya Profesor Swabono Dulu Berusaha Di PTN Beliau Mengasakan Bahwa Cikal Bakal Ilmu Pemerintahan Adalah Kameralisme Kameralisme Itu Deman Ya Kalau Di Inggris Namanya Nerkantilisme Kameral Itu Laji Raja Laji Kameral Kameral Itu Laji Jadi Bagaimana Memperbanyak Isi Laji Itu Sebanyak Banyaknya Bagaimana Memanbarkan Uang Dalam Laji Dan Bagaimana Mengamankan Uang Dalam Laji Itu Namanya Kameralisme Itu Kata Profesor Swarbono Jadi Artinya Intinya Itu Itu Namanya Ilmu Pemerintahan Dalam Negara Ala Eropa Tata Tertir Pokoknya Ya Game Tidak Ada Hukum Limba Tapi Adanya Adalah Law And Order Seperti Lampu Merah Lampu Lampu Kalau Anda Membayangkan Negara Yang Paling Dekat Adalah Traffic Line Itu Memang Saya Sering Mengatakan Bahwa Traffic Line Itu Instrumen Negara Yang Paling Sempurna Dan Adil Jadi Kalau Anda Belajar Di Ini Yang Disebut Adil Dan Sempurna Ini Yang Trafic Itu Sebenarnya Gak Ada Gak Ada Yang Sempurna Ini Nah Makanya Itu Tadi Kita Kembali Kita Gak Bisa Karena Ada Konsep Warga Dan Konsep Rakyat Makanya Kalimannya Kita Susun Begini Dibentuk Oleh Raknya Pemerintah Itu Pemerintah Pemerintah Itu Memerintah Negara Untuk Memastikan Distribusi Dan Proteksi Kepada Warga Negara Itu Biasanya Kalau dikelas Saya Minta Untuk Dihabal Kembali Itu Kalimannya Itu Kalimat Kunci Dibentuk oleh Rakyat Pemerintah Kalimannya Begini Dibentuk oleh Rakyat Melalui Proses Politik Itu Anak Kalimat Tapi Kita Taruh Di Depan Pemanggan Pemerintah Memerintah Dalam Hurung Governing Negara Untuk Memastikan Distribusi Dan Proteksi Kepada Warga Negara Ini Siapa Yang Mau Ulang Ini Kan Gulian Siapa Yang Mau Ulang Nanti Dikasih Dia Siapa Nama Juselisa Juselisa Nanti Dikasih Dia Apa Ya Sampai Juselisa Ya Ayo 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 jangan dibalik jangan dibalik jangan dibalik dibentuk oleh rakyat melalui proses politik pemerintah-pemerintah negara untuk memastikan distribusi dan proteksi kepada? kepada rakyat kepada warga terima kasih yang diuncung namanya warga yang dipangkal namanya rakyat itu inti dari masyarakat yang kita miliki disitu itu intinya dua poin tadi memahami pemerintahan dari sisi politik dan sisi rakyat sehingga salah satu misi besar proses besar pemerintah itu bagaimana transformi from people to citizen maksudnya apa yuk? mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara rakyat itu apa dong? rakyat itu tidak bisa berbuat salah yang bisa berbuat salah adalah warga negara jadi saya kasih contoh di perapi ini ada penampang pasir didatangi oleh calon legislatif calon legislatif itu idealis dia nggak mau nyebar politik uang sehingga dia berdiskusi sama rakyat dan rakyat itu yakin lalu memilih dia dia datang ke itu apa penampang pasir diskusi menyampaikan banyak kesesan nggak ada tanggapan lalu ada satu orang yang bilang begini kita itu menaikkan pasir aja dibayar maksudnya ini menaikkan pejabat tidak dibayar maknanya apa yuk? maksudnya apa yuk? jadi rakyat itu penampang pasir itu sedang meminta politik uang ya itu politik uang memang kalau kita pandang dengan moral itu becat tetapi anda sebagai mahasiswa ilmu peletan jangan terlalu gini jangan terlalu cepat melihat politik dengan moral nanti repot nanti susah ya itu namanya politik jadi rakyat yang minta politik uang tadi minta bayaran itu itu adalah politik itu namanya rakyat jadi kalau rakyat itu konsep politik kalau warga adalah konsep hukum kalau penduduk konsep statistik kalau masyarakat itu konsep sisiologis atau antropologi jadi rakyat itu sedang melakukan negosiasi terhadap elit terhadap tokoh mengapa mereka begitu karena si rakyat yang menegok uang politik tadi berarti dia belum menjadi citizen belum menjadi warga kenapa belum menjadi warga karena pemerintah dalam arti yang sebenarnya belum berada di tengah-tengah mereka ya jadi kalau bersuara bahkan suaranya itu tidak enak didengar itu namanya rakyat tapi kalau omongannya baik itu namanya warga jadi warga itu intinya mengandung patah ya yang pertama yaitu bekerja berusaha atau berpenghasilan kerja itu hak sekaligus kewajiban itu pertama ya jadi bekerja berpenghasilan ya nggak bekerja nggak apa-apa yang penting berpenghasilan kan banyak sekarang orang tidak kerja tapi berpenghasilan ada juga ada yang kedua mengakses layanan publik yang disediakan yang dideliver oleh pemerintah melalui negara itu namanya warga itu ya mengakses ya sekolah ya lewat ya naik kereta ya memperoleh listrik memperoleh air dan sebagainya ini namanya layanan publik namanya yang ketiga taat pada Tuhan mengakses ya Tuhan saya suruh melalui lintas gitu ya jadi kalau nabak langung merah itu malu lah atau berboceng itu malu lah atau kalau di kampung itu di gue sebulan terus kali itu namanya biagab namanya jadi gak menarik ya itu gak menarik ya itu gak menarik ya yang keempat membayar pajak itu warga itu jadi warga itu tidak hanya ukuran formal memang ukuran formal harus itu namanya legal ya legal standing legal dan warga itu prinsipnya karena di Indonesia itu bisa tinggal dimanapun orang Papua tinggal di Jogja boleh orang Papua tinggal di Jakarta boleh orang Jakarta tinggal di Balai Pampang boleh tinggal di Sintang juga boleh bebas gak ada masalah itu hak setiap agar negara kalau dalam Pancasila itu namanya keadilan sosial berbisimu kreativitas itu namanya warga itu musuh dan itu transformasinya luar biasa masih berat yang luar untuk menuju 4 coin ini berat makanya mengapa pemerintah itu selalu berjuang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan jadi menyediakan lapangan pekerjaan itu menjadi bagian dari proses transformasi dari layar menuju warga negara jadi akan nih ya lapangan pekerjaan karena kalau orang sudah bekerja itu tidak hanya lebih seriat tidak dengan pengangguran kalau pengangguran itu punya pilihan bagaimana mencuri bagaimana melampok dan begitu kalau bekerja dia akan lebih berada dia bisa mengakses layanan publik dia bisa menati aturan ya kalau orang yang punya uang gak punya penghasilan kejentungannya akan melakukan kejahatan jadi begitu masuk ya nah oleh karena itu isu pengangguran isu lapangan pekerjaan itu itu adalah hajar hidup orang banyak itu isunya kita mahasiswa ilmu pemerintahan jadi membahas pemerintahan itu tidak hanya ngomong tidak hanya ngomong kantor tidak hanya ngomong efektivitas tapi ngomong bagaimana pengangguran bagaimana cara menunjukkan pengangguran mengatasi pengangguran atau Bupati Dupai Bupati Dupai 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 itu yang mau berjuang menjadi gubernur di Papua Tengah itu tanya dua pertanyaan berat pada saya pertanyaan pertama bagaimana membuat orang asli Papua itu nilai tuan rumah di negeri sendiri itu jawabnya bisa panjang lebar bisa 300 halaman yang kedua adalah pertanyaan bagaimana memakmurkan paknya ini dua pertanyaan yang yang diskusi ya ya baru dua jam lah diskusi nah itu bisa dibahas bahkan bisa mudah sampai berkaitan berjuang-juang cara memakmurkan rakyat termasuk desa saya sering ngompori para Kepala Bisa kalau diundang pelatihan diajak pelatihan tentang manajemen keuangan Kepala Bisa gak usah datang tolah aja itu serahkan pada sekretaris desa dan kendara biarkan mereka yang belajar keuangan para Kepala Bisa penting untuk meminta memaksa pemerintah supaya diberikan pencerahan tentang bagaimana cara memakmurkan rakyat jadi pelatihannya pemakmurkan rakyat sehingga itu lebih politis Kepala Bisa itu lebih politis ada seorang Kepala Bisa bercerita panjang ngomong saya ini gak lebih politis saya ini S1 teknologi informasi S2 nya teknologi informasi tapi saya dipaksa untuk maju pelatihan jadi jadi pelatihan lalu saya diomongi oleh banyak orang pelatihan itu jabat politis saya pelajari apa yang dimaksud dengan itu jabat politik pelatihan ngomong beli lalu dia menceritakan tentang inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kisah itu kantornya di terbaiki kemudian teknologinya diperbaiki kemudian para perantannya muda-muda penginas kemudian pakai teknologi informasi punya sistem presensi yang canggih kemudian setiap pamong itu mau bergerak di mana kemana itu ketahuan dari hidupnya itu dan setiap hari pamong itu mau melakukan apa itu ada track reportnya kemudian desa itu dinobatkan dideklarasikan dinobatkan menjadi desa digital yang dikunjungi oleh banyak orang pokoknya ceritanya dasar lah tentang digitalisasi begitu gila yang saya bicara saya bilang begini Pak Murat Anda tadi bicara sebagai pejabat politik tetapi yang Anda ceritakan kok bukan pejabat politik tetapi pejabat digital berarti sampaian itu bukan pejabat politik tetapi pejabat digital nanti suatu saat saya ingin mendengarkan cerita Pak Murat Kepala Bisa itu adalah citra ini sebagai pejabat politik pejabat politik itu apa? pejabat yang bergulat dan bergelut dengan rakyat dengan hajar hidup orang banyak jadi begitu ya artinya nah sekarang ini begini yang namanya pelayanan publik yang dibesakkan ke desa itu membuat para perangkat desa itu hanya sibuk di kantor yaitu apa? mereka mengurus 52 surat menurut jadi mereka sih bergulat perkara nanti bergulat hidup orang banyak entah air atau jalan atau tanah atau sawah atau gunung atau hitam dan sebagainya itu kita tahu mereka itu namanya pemerintahan birokratik pemerintahan yang terjebak dengan kantor bukan pemerintahan dan publik gitu ya nah itu saya kira prinsip-prinsip dasarnya begitu dan ini idealisme tetapi maksud saya kita pengembangkan teori itu kan tidak hanya teori resep itu tidak boleh terjebak dengan teori resep teori resep itu misalnya good governance itu teori resep teori resep itu ya kayak ubat lah jadi seakan-akan ini malah sakitnya sama lalu ubatnya juga sama masalah yang yang mereka hati dengan Indonesia dianggap sama ubatnya sama namanya good governance itu itu banyak diucapkan banyak ditulis oleh para sahaja pemerintah dan itu saya sebut sebagai teori resep ya nah kita memerlukan teori analitik teori analitik itu teori yang bisa kita gunakan untuk membegak realitas dengan lebih baik dan kemudian memberikan idealisme jadi seperti yang saya katakan tadi misalnya begini kecamatan itu adalah pemerintahan tanpa pemerintah itu artinya saya sedang menggunakan teori analitik untuk mengatakan kecamatan ini ya nah teori analitik itu ada di itu tadi G1, G2 dan yang paling tajam adalah G5 nanti silahkan dibaca ini nanti bisa panjang lebar itu G1, G2 nya jadi jangan dibolak balik ya G1 itu government G2 adalah governing jangan dibalik G3 itu governance G4 itu governance dan G5 itu adalah governance yang dibuat balik nanti bisa panjang nanti nanti tidak hidup nanti ya jadi governance itu nanti dilibat dari itu kalau dalam bahasa Indonesia di dalam mengatakan pemerintah daerah dan nanti bisa itu adalah mengatur dan mengurus itu bahasa impor dari Belanda impor ya dari Belanda itu bahasanya reger ya apa namanya reger itu mengatur kalau mengurus itu namanya besurik reger dan besur nah selakanya ilmu pemerintahan yang kita belajar di kawasan sekarang itu berangkat dari SD lah besur besur ya besur itu administrasi yang khususnya kantor ini itu kecelakaan terbesar kita ilmu pemerintahan itu ilmu yang diterjemahkan menjadi kantor nah 5G itu itu bisa di uraikan sepanjang lebar 5G dan ketika anda bicara tentang mata kuliah pemerintah kalau secara formal negara dan masyarakat sebetul berarti belajar regi satu ketika saya tadi mengatakan bahwa idealisme pemerintah sebagai organisasi kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara kebijakan itu berarti kita belajar lebih satu nah kalau bicara tentang bagaimana membuat kebijakan itu dikircuan dikircuan jadi kebijakan itu adalah covering program program yang merintah dan kebijakan itu itu sesuatu yang sangat penting kita harus pelajari kebijakan regulasi makanya dalam dikircuan kita itu ada regulasi satu regulasi dua nah apa namanya kita harus termat betul memang agak sulit kita jangan mengiru administrasi publik dalam belajar kebijakan kalau sarjana ilmu politik mempelajari kebijakan itu dari dua sisi satu konteks dan kontestasi kontestasi itu terbitan jadi siapa-siapa yang berdebat yang berkepentingan terhadap kebijakan itu itu ilmu politik tapi bukan berarti kita tidak boleh boleh ilmu politik juga bisa lari kemana-mana nah kalau administrasi publik membicarakan tentang kebijakan itu pada tiga hal formulasi implementasi evaluasi nah banyak skripsi kita skripsi mahasiswa itu cita rasanya adalah administrasi publik ilmu pemerintahan berasal administrasi sehingga yang dikaji itu implementasi sama evaluasi kebijakan itu namanya administrasi publik ya nah kalau ilmu pemerintahan itu bicara lima ko lima ko ya lima ko ya yang pertama konten ilmu pemerintahan punya kelebihan dibanding dengan ilmu politik apalagi administrasi publik tentang konten kebijakan yang mengapa lebih karena ilmu pemerintahan dituntut untuk memperhatikan suara rakyat suara rakyat realitasnya itu di kupas dikait konten isi isi kebijakan isi regulasi yang kedua itu konsekuensi kebijakan ko ya konsekuensi jadi kalau kebijakan sudah dibuat aturan sudah ditetapkan pertanyaannya adalah apa dan bagaimana konsekuensi atas itu ya jadi konsekuensinya dilihat kalau misalnya ini bangunan desa dilihat apa konsekuensinya bagi desa kalau SDGs desa sudah dibuat lalu apa konsekuensinya bagi desa apa itu yang terpenting nah dibalik dua hubungan antara konten dan konsekuensi itu ada tiga hal yang pertama adalah koherensi koherensi itu pengalaran yang sistematis yang apa namanya nyambung nyambung ya jadi tidak belok itu namanya koherensi yang kedua konsistensi konsistensi itu soal tegak lurus sesuai apakah sesuai antara undang-undang sama peraturan pemerintah peraturan menteri apakah sesuai antara kalimat politik dengan kalimat komunisasi jadi kita cek konsistensinya itu dan yang jauh lebih penting itu kontradiksi lima ya kontradiksi ya nah kontradiksi konsep kontradiksi kontradiksi itu adalah pelajaran berharga yang kita peroleh dari G5 governmentalite jadi governmentalite itu mengajarkan kita harus secara kritis menemukan kontradiksi antara konten dengan konsekuensi bisa jadi konseknya baik niatnya baik tapi hasilnya buruk ini ya itu namanya prinsip governmentalite itu memburukkan kontradiksi antara niat baik dan hasilnya itu yang dimaku ya jadi pemerintah membicarakan di situ dengan ngomong formulasi formulasi jangan itu namanya administrasi UB saya kira gitu ya itu gak ada bisnisnya nanti kalau diomongkan saya kira waktu saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih